Aloha Misti, buat yang lagi nyari kuliner makanan khas Aceh, sini-sini merapat ke Tebet, Jakarta Selatan. Untuk proses pembuatan mie Aceh lobsternya, pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan daun bawang dan juga tomat. Lanjut kita lendingkan bumbu merah Aceh yang sudah sangat otentik ini. Nah, kalau udah harum saatnya kita hadirkan lobsternya. Aduk-aduk semuanya supaya matang merata dan sekarang waktunya kasih kol dan toge. Nah, langsung aja nih Besti, kita sebor sama kuah kaldu. Aduk lagi semuanya dan tutup biar bumbunya makin meresap. Tunggu beberapa saat sampai lobsternya matang dan bumbunya meresap. Kalau sudah, saatnya bintang utamanya lending, mie Aceh. Kita masukin mie-nya dan kita kasih daun bawang serta kecap asinnya juga. Aduk lagi semuanya dan tara, hidangan pun sudah jadi. Tinggal kita plating deh di piring. Aceh mie, mie Aceh, mie Aceh, mie Aceh mie. Ini kita lagi ada di warung Garuda ya, warung Garuda di daerah Tebert. Nah, disini spesial masakan-masakan Aceh. Karena mie Aceh-nya spesial banget ya. Lobster! Iya. Dicampurin sama lobster dan mie Aceh. Ini pertama kali aku akan coba. Tuh, aromanya udah enak banget nih Besti. Uh, bismillah. Hmm. Contohnya kalau misalkan Aceh tuh, perbumbulannya tuh kuat banget. Ditambah lagi nih ada sari-sari rasa dari lobster-nya. Makin burih, makin endol. Wah, wah, wah Besti. Bumbunya ini benar-benar strong banget rempahnya. Sekarang kita ambil daging lobster-nya. Kita campur sama mie Aceh-nya. Tadi aja nggak pakai lobster, udah berasa banget ya lobster-nya. Udah, iya. Wow. Lobster-nya juga besar-besar banget. Ini mah dijamin bakal puas deh makannya. Eits, jangan lupa diracik-racik ya Besti. Kayak Teteh dan Shannon gini. Biar makin endol. Fix Besti bakal dibikin nggak berhenti nyuap deh pokoknya. Besti, kita makan pakai ngeping. Taruh di atas ngeping. Taruh ngeping, emang bikin lebih crunchy juga Besti ya. Pasti udah paham ya, saya tuh suka yang crunchy. Ini mie Aceh-nya tuh udah ditambahin sama lobster tuh udah seger banget. Tapi kalau untuk ditambahin lagi, ini udah cukup sebenernya. Pakai acar. Ya, dipakai acar. Sangat berempah ya. Jadi kalau misalkan dia lebih balance, ditambahin sama acar tadi. Itu akan buat rasanya jadi lebih balance gitu. Buat bikin kepiting karinya, pertama-tama kita bakal kasih rempah-rempah bumbu ke kepitingnya nih. Mulai dari bawang merah dan bawang putih yang udah dihalusin. Jahe, kemiri, kunyit, serta bahan bumbu rahasianya yang lain. Aduk-aduk semuanya supaya bumbunya melapisi semuanya dengan rata. Sekarang kita tumis bawang merah, tunggu sampai harum, Dan waktunya kita landingkan rempah aromatik di daunan mulai dari daun kari, daun pandan, dan juga sereh. Kalau aromanya udah bener-bener wangi, artinya sekarang saatnya kita landingkan bintang utamanya ke piting. Diaduk dan kasih kuah santannya, Besti, sampai tenggelap. Biar matanya cepat, kita tutup aja, Besti, beberapa saat. Nah, sekarang waktunya kita buka. Wui, 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 ini sih definisi hidangan yang mengancam perlambungan, Besti. Terakhir, tinggal kita pletik. Yuhuu, bener-bener ikutnya, Besti. Ini ada ke piting kari. Wah, ini kuah-kuah karinya ya. Wuuuuh, tuh. Aduh-duh-duh, ini kuah karinya sekali nyeruput, bikin gak berhenti deh. Ini sih definisi hidangan yang nunjukin kalau yang masaknya tuh pintar. Dan emang terbukti kalau semuanya yang dimasak itu asli orang Aceh. Kita siram lagi nasinya pakai kuah kari. Biar makin abdol. Abdol, abdol. Kuah kari-kuahnya aja udah enak banget. Apalagi dicambahin si ke pitingnya ini. Karena tadi ada bumbu aromatiknya di Besti, Beuh, wanginya mana tahan deh. Kuahnya itu, walaupun dari kari santan, tapi seger lho, Besti. Cus wajib coba. Oh, ini enak banget ya. Karinya itu pas banget, terus tadi ada wangi serehnya, ya. Wangi daun pandan. Snack yang kali ini tuh definisi otentik asli Aceh, lho Besti. Semua bahan-bahannya langsung dikirim dari Aceh sana. Ada timpang dan juga bicar. Aduh, duduh. Jadi gak sabar deh, mau coba ini. Ada apa nih, Ter? Timpang. Timpang? Ya, timpang nih makanan. Makanan khas Aceh. Jadi ini dari Serikaya, ya. Kalau isinya Serikaya. Apa udah dicampur dengan adonannya, apa memang ada isinya? Oh, ada sayang. Tuh. Kita coba, ik kenyal banget. Best. Jadi di dalamnya ini ada Serikaya-nya Besti. Beuh, endol-surendol, takendol-kendol, ngenapisan. Wow. Enak banget. Dan juga enteng, gak tau berat dan manis. Kita punya Bika. Bika. Liat Bikanya ya. Ini dulu tuh saya, kiranya tuh ini keju dulu. Kita coba aja dulu ya. Hmm. Bika Aceh. Hmm. Enak nih juga. Hmm. Kau sejui ya. Cui ya. Yang ini gak, gak seempuk kayak gitu ya. Gak sekenyal gitu ya. Gak sekenyal. Tapi kalau ini tuh udah pas ya. Hmm. 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 Tapi saya juga sukanya. Ini gak tau manis. Betul. Langsung aja Besti. Merapat ke daerah Tebet, Jakarta Selatan. Buat cobain kulineran khas Aceh. Yang semua menunya tuh full aneka, rempah-rempah duniawi. Kita rating untuk warung Aceh Garuda. Hmm. Yang ada di Tebet. Dan ratingnya dari 1 sampai 10. Adalah. Sepolah. Sepolah. Tandanya bikin lapar. Akro.